Selamat siang para mahasiswa sekalian. Hari ini kita akan membahas topik tentang ruang vektor umum bagian yang pertama. Studi tentang vektor pada awalnya dimulai dengan menampilkan vektor sebagai ruang garis dengan tanda panah. Vektor-vektor di ruang dimensi 2 dan dimensi 3 dinyatakan sebagai dua tuple atau tiga tuple dan dapat digambarkan secara visual sebagai ruang garis pada sistem koordinat Cartesian. Selanjutnya, pengertian vektor diperluas ke ruang dimensi N dan sebuah vektor dinyatakan sebagai N tuple. Namun, penggambaran secara visual menjadi tidak mungkin lagi karena ruang gambar kita hanya bisa menggambarkan maksimal sampai ruang dimensi 3. Konsep vektor di ruang RN dapat diperluas sehingga berbagai objek matematika dapat diperlakukan sebagai vektor asalkan memenuhi sejumlah aksioma. Yang dimaksud dengan ruang vektor itu adalah himpunan objek-objek yang dilengkapi dengan dua operasi di dalam himpunan tersebut. Yaitu, satu, operasi penjublahan objek-objek. Dan yang kedua, operasi perkalian objek dengan skalar. R3 itu adalah contoh sebuah ruang vektor. Himpunan objeknya adalah vektor-vektor yang dinyatakan sebagai V, di mana komponennya adalah V1, V2, V3. Di dalam ruang R3, didefinisikan operasi penjublahan dua buah vektor, U tambah V, dan perkalian skalar K kali V, seperti yang sudah dipelajari sebelumnya. Namun, kita dapat memperlakukan himpunan lain sebagai ruang vektor, asalkan memenuhi persyaratan yang dijelaskan pada slide berikut ini. Sebuah himpunan objek-objek V yang dilengkapi dengan operasi penjublahan dan operasi perkalian dengan skalar, dapat disebut dengan ruang vektor, dan semua objek di dalam V disebut vektor apabila memenuhi enam aksioma berikut ini. Yang pertama, harus tertutup, atau closure. Operasi penjublahan dan perkalian skalar selalu menghasilkan vektor di dalam V. Jadi, untuk semua vektor U, V, dan skalar K, maka U tambah V itu harus dalam ruang vektor tersebut. K kali U juga harus berada dalam vektor tersebut. Yang kedua, harus bersifat komutatif. Jika U dan V adalah vektor di ruang tersebut, ya, maka U tambah V haruslah sama dengan V tambah U. Yang ketiga, harus bersifat asosiatif. Jadi, untuk semua vektor U, V, W, maka U ditambah dalam kurung V tambah W haruslah sama dengan dalam kurung U tambah V ditambah dengan W. Yang keempat, sifat identitas. Untuk semua U elemen ruang vektor, terdapat elemen identitas vektor 0 dan skalar 1 sedemikian, sehingga U tambah 0 harus sama dengan 0 tambah U. 1 kali U harus sama dengan U. Sifat yang kelima adalah balikan, atau inverse, atau negatif. Jadi, untuk setiap U dalam ruang vektor, terdapat minus U dalam ruang vektor juga sedemikian, sehingga U ditambah minus U sama dengan minus U ditambah U sama dengan 0. Yang keenam, itu harus bersifat distributif. Untuk semua U, V, W dalam ruang vektor, dan K, M itu skalar, maka K dikalikan dengan U tambah V itu harus sama dengan K kali U ditambah K kali V. Dalam kurung K tambah M dikali W haruslah sama dengan K kali W ditambah M kali W. K dalam kurung M kali U sama dengan dalam kurung K kali M kali U. Nah, keenam aksioma yang disebutkan sebelumnya, itu dapat dirangkum menjadi 10 poin sebagai berikutnya. Jadi, ini rangkuman dari 6 aksioma yang sebelumnya itu. Nah, bagaimanakah cara menunjukkan apakah sebuah himpunan dengan dua operasi merupakan ruang vektor? Caranya adalah yang pertama, identifikasikan himpunan V dengan objek-objek di dalamnya yang akan menjadi vektor. Yang kedua, identifikasikanlah operasi penjublahan dan perkalian skalar di dalam V. Himpunan V yang akan kita cek apakah dia ruang vektor atau tidak. Yang ketiga, periksa aksioma ke-1. Yaitu bahwa haruslah tertutup terhadap operasi penjublahan dan tertutup terhadap operasi perkalian skalar. Yang keempat, periksa apakah 5 aksioma lainnya dipenuhi atau tidak. Berikut ini adalah contoh-contoh ruang vektor. Yang pertama, Rn, termasuk R2 dan R3, itu adalah ruang vektor. V sama dengan Rn, itu sama dengan himpunan objek berbentuk U, di mana komponennya adalah U1, U2, U3, U4, sampai Un. Operasi penjublahan dan perkalian skalar, itu didivisikan sebagai U ditambah V, itu sama dengan setiap komponennya itu ditambahkan. U1 ditambah V1, U2 ditambah V2, U3 ditambah V3, U4 ditambah V4, dan selanjutnya sampai Un tambah Vn. Operasi perkalian skalar, U2 itu sama dengan kita kalikan semua komponennya dengan skalar K. Jadi, KU1, KU2, KU3, KU4, sampai KUn. Closer, operasi penjublahan dan perkalian skalar, menghasilkan vektor dengan n-tuple, di ruang Rn. Lima aksioma lainnya, komutatif, identitas, asosiatif, distributif, balikan, juga dipenuhi oleh Rn. Nah, silahkan kalian periksa, apakah betul Rn itu memenuhi sifat komutatif, identitas, asosiatif, distributif, atau balikan. Silahkan, setelah kuliah ini, kalian buktikan sendiri ya. Baik, berikutnya, contoh ruang vektor. Ruang vektor matriks 2x2. Nah, ruang vektor ini didefinisikan sebagai V, itu adalah himpunan matriks berukuran 2x2 dengan elemen-elemen bilangan real. Operasi penjublahan dan perkalian skalar dari matriks 2x2 ini didefinisikan sebagai, seperti yang terlihat di slide, yang sudah kita pelajari pada minggu-minggu sebelumnya, tentang penjublahan dan perkalian matriks. Maksudnya, perkalian dengan skalar ya. Nah, kita lihat, maka operasi penjublahan dan operasi perkalian dengan skalar, hasilnya adalah matriks 2x2 juga ya. Tidak menjadi matriks 4x4 misalkan, atau menjadi matriks 6x6, atau berkurang menjadi matriks 1x1, tidak. Operasi penjublahan dan operasi perkalian dengan skalar, tetap menghasilkan matriks 2x2. Nah, closer ya. Operasi penjublahan dan perkalian skalar, menghasilkan matriks yang berukuran 2x2 juga ya. Nah, aksioma-aksioma lain juga dipenuhi ya. Misalnya komputatif, kita lihat. U tambah V, jadi matriks 2x2 U ditambah matriks 2x2 V ya. Itu akan sama saja apabila kita menambahkan matriks 2x2 V dengan matriks 2x2 U. Kemudian elemen identitasnya, matriks 0 itu adalah matriks 2x2 di mana semua elemennya adalah 0. Sehingga 0 ditambah matriks 2x2 U, itu sama dengan matriks U itu sendiri. Kita lihat juga, apabila matriks 2x2 dikalikan dengan skalar 1, maka hasilnya gimana? Sama dengan U itu sendiri. Matriks 2x2 itu sendiri. Balikan atau negatif, ya. Itu terdapat minus U. Jadi, minus U itu adalah semua elemen matriks 2x2 tersebut dikalikan dengan minus 1. Nah, sehingga kalau kita jumlahkan U, matriks U ditambah minus matriks U, maka hasilnya adalah semua matriks, elemennya, semua elemen matriksnya adalah 0. Oke, silahkan kalian juga periksa sendiri. Apakah matriks 2x2 ini memenuhi sifat asosiatif atau distributif kah? Silahkan kalian periksa sendiri, pasti itu akan memenuhi sifat asosiatif dan sifat distributif. Oke, contoh yang ketiga. Ruang vektor fungsi-fungsi bernilai bilangan real. Jadi, fungsi-fungsi bernilai bilangan real itu bisa kita kategorikan juga sebagai ruang vektor. Nah, V-nya kita definisikan sebagai himpunan semua fungsi bernilai bilangan real untuk setiap x di dalam selang, minta hingga sampai tak hingga. Elemen himpunan V adalah fungsi berbentuk fx. Operasi penjumlahan dan perkalian skalar didifisikan sebagai jika f sama dengan fx dan g sama dengan gx, maka dalam kurung f tambah g, fungsi f dijumlahkan dengan fungsi g diterapkan pada variable x, maka hasilnya pastilah sama dengan jika kita menerapkan fungsi f terhadap x, ditambahkan dengan menerapkan fungsi g terhadap x. Demikian juga, kalau kita mengalihkan fungsi f dengan skalar k diterapkan pada variable x, maka hasilnya akan sama saja apabila kita menerapkan fungsi f terhadap x, baru dikalikan dengan k. Jadi operasi penjumlahan buah-buah fungsi dan perkalian skalar fungsi menghasilkan fungsi lain yang juga di dalam V, yang terdefinisi untuk x di dalam selang, minta hingga sampai tak hingga. Nah silahkan cek oleh kalian sendiri ya, aksioma-aksioma lain juga akan dipenuhi oleh fungsi-fungsi penilai bilangan real ini. Komutatif pasti akan terpenuhi ya. Elemen identitasnya adalah 0, jadi bilangan 0, sehingga fx tambah 0 pastilah, sama dengan 0 tambah fx, sama dengan fx. negatif fungsi, itu adalah min fx. Sehingga kalau fx ditambahkan dengan min fx, pasti hasilnya sama dengan min fx, ditambah fx, sama dengan 0. Nah contoh yang keempat, ruang vektor polinom. Jadi kalau kita definisikan V-nya, itu sebagai himpunan semua polinom berbentuk px sama dengan a0, ditambah a1x, ditambah a2x kuadrat, ditambah a3x pangkat 3, ditambah a4x pangkat 4, dan seterusnya sampai an dikalikan dengan x pangkat n. Untuk setiap x di dalam selang, minus tak hingga sampai tak hingga. Operasi penjublahan dan perkalian skalar, itu didefinisikan sebagai berikut. Jika P sama dengan Px, sebuah polinom, a0 tambah a1x, tambah a2x kuadrat, ditambah seluruhnya sampai an x n, dan ki itu adalah polinom ki x, sama dengan b0 tambah b1x, tambah b2x kuadrat, dan seluruhnya sampai bn x pangkat n. maka P tambah ki, polinom P ditambah polinom ki, itu sama dengan a0 tambah b0, tambah a1 tambah b1x, pangkat 1, ditambah a2 tambah b2x kuadrat, ditambah a3 tambah b3x pangkat 3, dan seluruhnya sampai an tambah bn x pangkat n. Skalar K kali polinom P, itu sama dengan K kali a0, ditambah K kali a1x, ditambah K kali a2x kuadrat, dan seluruhnya sampai K kali an x pangkat n. Sehingga operasi penjumlahan dua buah polinom, dan perkalian skalar polinom menghasilkan polinom lain yang juga di dalam V, yang terdefinisi untuk x di dalam selang min tahinga sampai tahinga. Aksiom-aksiom lain juga dipenuhi, silahkan kalian periksa sendiri. Komutatif misalkan, polinom Px, ditambah polinom ki, itu akan sama dengan polinom ki ditambah polinom P. Ameritas 0, itu polinom P ditambah 0, sama dengan 0, ditambah polinom P, sama dengan polinom P itu sendiri. Negatif polinom, polinom X, ditambah minus polinom X, itu sama dengan 0, sama dengan minus polinom X, ditambah PX. Baik, kalau tadi itu adalah contoh-contoh ruang vektor, umum. Jadi, ruang vektor itu tidak hanya berupa geometri, koordinat, dan sebagainya. Tidak, ternyata matrix 2x2 pun bisa jadi ruang vektor. Polinom pun bisa jadi ruang vektor. Nah, tapi tidak semua termasuk adalah ruang vektor. Ada juga yang bukan ruang vektor. Yang bagaimana yang bukan ruang vektor? Tentu yang tidak memenuhi aksioma-aksioma yang sudah kita definisikan sebelumnya. Nah, ini kami berikan contoh-contoh yang bukan termasuk ruang vektor. Nah, misalkanlah V sebandingan R pakat 2 itu sebandingan himpunan objek berbentuk U yang tadi dari komponennya U1, U2. UI elemen bilangan real. UI bilangan R. Didefinisikan operasi penjumlahan dan perkalian skalar dalam V itu sebagai berikut. U tambah V itu sebandingan U1 tambah V1 U2 tambah V2. K kali U sama dengan K U1,0. Sebagai contoh, misalkan U sama dengan 3,4 V sama dengan 5,2 maka U tambah V itu sama dengan 3 tambah 5 koma 4 tambah 2 sama dengan 8,6 8 kali U sama dengan 8 kali 3,0 sama dengan 24,0. Sehingga aksioma closure dipenuhi oleh ruang vektor ini. Namun, ruang vektor gagal memenuhi aksioma identitas. kenapa? Kenapa? Karena kalau skalar 1 kita kalikan dengan vektor U itu sama dengan 1 kali U1 koma 0 Sama dengan U1,0 Di mana itu tidak sama dengan U Sehingga karena aksioma identitas tidak dipenuhi Maka ini adalah tidak termasuk ruang vektor Baik, berikutnya tentang subruang Apa itu subruang? Jika V adalah sebuah ruang vektor Maka subhipunan W dari V itu disebut subruang atau dalam bahasa Inggrisnya subspace jika W sendiri adalah ruang vektor di bawah operasi penjumlahan dan perkalian skalar Contoh Jika V sama dengan R3 W adalah sebuah bidang yang melalui titik asal 0,0,0 Maka W itu adalah subruang dari V Baik Teorema adalah jika W adalah himpunan yang berisi satu atau lebih vektor dalam ruang vektor V Maka W disebut dengan sebruang dari V jika dan hanya jika kondisi berikut terpenuhi Pertama jika U dan V adalah vektor di W maka U tambah V itu menghasilkan vektor di W juga Jika k k adalah skalar dan U adalah vektor di W maka k kali U adalah vektor di W sebruang yang pertama himpunan titik-titik sepanjang garis yang melalui titik asal di R2 atau di R3 yang dilengkapi dengan operasi penjumlahan dan perkalaian sekarang adalah sebruang dari R2 atau R3 itu sendiri contoh yang lain himpunan titik-titik pada bidang yang melalui titik asal di R3 yang dilengkapi dengan operasi penjumlahan dan perkalaian skalar itu adalah sebruang di R3 juga sebruang dari R3 bisa kalian lihat gambarnya tadi adalah contoh-contoh sebruang ini adalah contoh yang bukan sebruang himpunan titik-titik di dalam kuadran 1 pada bidang kartesian tidak membentuk sebruang karena tidak tertutup pada operasi penjumlahan dan perkalaian skala sebagai contoh V sebandingan 1,1 adalah faktor di W tetapi kalau kita kalikan V dengan minus 1 minus 1 kali V itu sama dengan minus 1,1 nah itu terletak di luar W di luar kuadran 1 minus 1,1 ada di kuadran 3 sehingga bukan sebruang baik berikutnya kita bahas topik tentang kombinasi linier jika W adalah faktor di V maka W dapat dinyatakan sebagai kombinasi linier dari faktor-faktor V1 V2 sampai VR apabila W dapat dinyatakan sebagai W sebandingan K1 dikali V1 ditambah K2 kali V2 ditambah K3 kali V3 ditambah K4 kali V4 dan selanjutnya sampai K yang ke R kali V yang ke R yang dalam hal ini K1 K2 sampai K yang ke R itu adalah skalar sebagai contoh misalkan V1 komponennya adalah 3 2 minus 1 V2 komponennya adalah 2 minus 43 maka W sama dengan 2 kali V1 ditambah 3 kali V2 itu sama dengan 2 kali 3 2 minus 1 ditambah 3 kali 2 minus 43 hasilnya adalah 12 minus 8 7 7 baik contoh berikutnya misalkan nyatakanlah faktor 5 95 sebagai kombinasi linear dari U V dan W dimana U nya adalah 2 1 4 V nya adalah 1 minus 1 3 dan W nya adalah 3 2 5 jadi kita harus untuk mengatakan bahwa faktor 5 95 itu adalah kombinasi linear dari U V dan W maka kita harus mencari nilai K1 K2 dan K3 sedemikian rupa sehingga K1 kali U ditambah K2 kali V ditambah K3 kali W itu sama dengan 5 95 sehingga kita bisa ubah menjadi sistem persamaan linear 2 K1 tambah K2 tambah 3 K3 sama dengan 5 K1 min K2 tambah 2 K3 haruslah sama dengan 9 4 K1 ditambah 3 K2 ditambah 5 K3 haruslah sama dengan 5 nah kalian tentu sudah paham tentang sistem persamaan linear dan bagaimana menyelesaikan banyak cara menyelesaikan sistem persamaan linear bisa menggunakan metode eliminasi Gauss bisa menggunakan eliminasi Gauss Jordan dan sebagainya kalian sudah pelajari itu dan sudah melaksanakan quiz juga kalian harusnya kalian sudah paham sekali silahkan kalian coba kalau kalian coba maka hasilnya akan diperoleh K1 adalah 3 K2 adalah min 4 K3 adalah 2 nah karena kita sudah berhasil mendapatkan nilai K1 K2 dan K3 maka faktor 5 95 ini adalah kombinasi linear dari faktor U V dan W baik baik jadi teoremanya adalah jika S itu adalah komponennya W1 W2 sampai WR itu adalah himpunan faktor-faktor di ruang faktor V maka himpunan W yang berisi semua kombinasi linear faktor-faktor di dalam S itulah seberuang dari V himpunan W tersebut adalah seberuang terkecil nah seberuang kan banyak nah ini seberuang terkecil dari V yang mengandung faktor-faktor di dalam S dengan pengertian bahwa sembarang seberuang lain yang mengandung faktor-faktor tersebut juga mengandung W itu definisi seberuang terkecil atau minimal subspace baik berikutnya adalah himpunan membangun atau spanning set jika V1 V2 sampai VR itu adalah faktor-faktor di dalam ruang faktor V maka dan seberuang dari V dibentuk dari kombinasi linear V1 V2 sampai VR maka himpunan S yaitu V1 V2 sampai VR dikatakan membangun atau span seberuang tersebut nah S S itu adalah V1 V2 sampai VR disebut himpunan merentang atau himpunan membangun dalam bahasa inggrisnya itu spanning set S membangun seberuang maka kita menyatakannya sebagai span dalam kurung V1 V2 sampai VR atau span S ini contoh contohnya bisa kalian lihat jadi contoh yang pertama itu adalah span V jadi span V span V itu adalah semua seberuang-seberuang yang bisa dibuat itu dari V maka hasilnya adalah sebuah garis sebuah garis seperti ini kalau span contohnya kedua span V1 V2 itu adalah hasilnya adalah sebuah ruang sebuah ruang dua dimensi dua dimensi itu satu area yang apa namanya ditentukan oleh V1 dan V2 oke contoh berikutnya faktor-faktor satuan standar I dimana I itu adalah satu 0 0 dan J itu adalah 0 1 0 dan K itu adalah 0 0 1 itu membangun R3 kenapa? karena setiap faktor V V1 V2 V3 itu di ruang R3 dapat diantakan sebagai kombinasi linier V sama dengan V1 kali I ditambah V2 kali J ditambah V3 kali K kita dapat nyatakan bahwa R3 itu adalah span dalam kurung I koma J koma K jantah berikutnya polinom 1 X X kuadrat X pakat 3 X pakat 4 X pakat 5 selanjutnya sampai X pakat N itu membangun ruang faktor PN karena setiap polinom P di dalam PN dapat terlalu sebagai P sama dengan A0 tambah A1X tambah A2X kuadrat tambah A3X pakat 3 dan selanjutnya sampai AN kali X pakat N yang merupakan kombinasi linier dari 1 X X kuadrat dan selanjutnya sampai X pakat N maka kita dapat menantakan bahwa PN itu sama dengan span dari 1 X X kuadrat X pakat 3 X pakat 4 X pakat 5 dan selanjutnya sampai X pakat N baik contoh berikutnya tentukanlah apakah V1 dimana komponennya adalah 2 min 1 3 V2 kewarna adalah 4 1 2 dan V3 8 min 1 8 itu membangun R3 nampak itu membangun atau tidak nah untuk memeriksa apakah faktor V1 V2 V3 membangun R3 maka kita harus menentukan apakah sembarang faktor U U1 U2 U3 di R3 dapat dinyatakan sebagai kombinasi linda dari U dengan kata lain kita bisa mencari U dengan cara mengalihkan K1 dengan faktor V1 ditambah K2 kali faktor V2 ditambah K3 kali faktor V3 dengan kata lain U1 U1 U2 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 U3 itu haruslah merupakan kombinasi linier dari faktor V1 V2 V3 kalian bisa mengubah persoalan ini menjadi sistem persamaan linier lagi-lagi sistem persamaan linier itulah sebabnya kita di kuliah-kuliah sebelumnya membahas tentang sistem persamaan lini karena ini banyak kegunaannya sistem persamaan lini tersebut jadi akan menjadi persamaan linier seperti yang ada di slide seperti itu nah persoalan berikutnya adalah kita tinggal mencari nilai K1 nya berapa K2 nya berapa K3 nya berapa ya nah oke kita perhatikan ya matrix koefisien dari sistem persamaan linier di atas matrix koefisiennya adalah 248 min 11 min 11 328 silahkan cari determinannya kalian kan sudah belajar bagaimana cara mencari determinan sebuah matrix bisa pakai sistem persamaan bisa macam-macam caranya bisa pakai OBE operasi berisi elementer dengan menggunakan apa namanya kofaktor sebagainya silahkan kalian mau pakai cara apa aja boleh kalau kalian hitung determinannya adalah akan menjadi 0 karena determinannya itu adalah 0 seperti yang sudah kalian pelajari maka SPL tersebut kesimpulannya adalah tidak konsisten artinya tidak terdapat K1 K2 dan K3 yang memenuhi oleh karena itu U tidak dapat diantakan sebagai kombinasi linier K1 V1 tambah K2 V2 tambah K3 KV3 kenapa karena kan tadi determinannya adalah 0 sehingga tidak ada solusinya karena tidak ada solusinya K1 K2 K3 kita tidak bisa dapatkan maka kesimpulannya adalah V1 V2 dan V3 tidak membangun R3 paham ya kalian baik berikutnya ada yang dinamakan dengan kebebasan linier atau linier independens misalkan V adalah ruang faktor himpunan S yang tadi dari komponennya adalah V1 V2 V3 dikatakan bebas linier atau linier independens jika dan hanya jika kombinasi liniernya K1 kali V1 tambah K2 kali V2 tambah K3 kali V3 tambah selusnya sampai KR VR itu sama dengan 0 memiliki hanya satu solusi yaitu K1 sama dengan 0 K2 sama dengan 0 dan selusnya sampai KR sama dengan 0 dimana solusi ini disebut dengan solusi trivial sebaliknya S komponennya V1 V2 sampai VR dikatakan tidak bebas linier atau mempunyai kebergantungan linier jika dan hanya jika kombinasi liniernya K1 kali V1 tambah K2 kali V2 dan selusnya KR kali VR itu sama dengan 0 memiliki solusi non-trivial apa solusi non-trivial solusi non-trivial itu adalah memiliki solusi selain K1 sampai K2 nya K3 K4 K5 sampai KR nya sama dengan 0 jadi solusinya lebih dari 1 maka dikatakan tidak bebas linier pengertian lain dari bebas linier dan tidak bebas linier adalah sebagai berikut sebuah hipunan S yang memiliki 2 atau lebih vektor itu dikatakan tidak bebas linier atau linear dependence jika dan hanya jika sedikitnya satu vektor di dalam S itu adalah kombinasi linier dari vektor lainnya sebaliknya sebuah hipunan S yang memiliki 2 atau lebih vektor dikatakan bebas linier atau linear independence jika tidak ada vektor di dalam S yang dinyatakan sebagai kombinasi linier dari vektor lainnya sebagai contoh misalkan S itu adalah V1 V2 V3 dimana V1 nya adalah 123 V2 nya adalah 21 15 V3 nya adalah 4 5 11 nah kita dapat verifikasi bahwa 2 V1 ditambah V2 dikurang V3 itu sama dengan 0 maka V3 sama dengan 2 kali V1 tambah V2 karena V3 sama dengan 2 V1 tambah V2 maka itu berarti V3 itu merupakan kombinasi linier dari faktor lainnya dengan kata lain V3 bergantung pada faktor-faktor lainnya dalam S sehingga himpunan S V1 V2 V3 itu dikatakan tidak bebas linier paham ya kalian contoh berikutnya polinom polinom P1 sama dengan 1 dikurang X polinom P2 sama dengan 5 tambah 3X dikurang 2X kuadrat polinom P3 sama dengan 1 tambah 3X dikurang X kuadrat itu akan membentuk himpunan yang tidak bebas linier kenapa tidak bebas linier karena kalau kita lihat 3P1 dikurang P2 ditambah 2P3 akan sama dengan 0 sehingga didapat P2 sama dengan 3P3 sorry 3P1 ditambah 2P3 maaf itu ada salah cetak jadi P2 nya itu sama dengan 3P1 ditambah 2P3 yang berarti P2 merupakan kombinasi linier dari polinom polinom lainnya paham ya itu ada salah cetak bukan 3P3 tapi 3P1 ya maaf ya kalian baik ini contoh-contoh mana namanya yang linier dependent linier dependent V2 kita lihat V2 ini kan dalam satu garis kita lihat ini juga V2 dalam satu garis tapi kalau V1 dan V2 ini tidak dalam satu garis maka ini adalah independent ini contoh yang lain kita lihat karena ini adalah yang satu bidang maka ini adalah dependent ini dependent tapi kalau ini independent baik baik contoh berikutnya tentukanlah apakah V1 dimana V1 adalah 1 min 2 3 V2 itu 5 6 min 1 V3 itu adalah 3 2 1 apakah membentuk himpunan yang bebas linier atau tidak bebas linier nah tinggal kita periksa apakah kombinasi linier K1 kali V1 tambah K2 kali V2 tambah K3 kali V3 sama 0 itu memiliki solusi trivial atau non-trivial kalau trivial berarti linear independence tapi kalau non-trivial berarti linear dependence kita selesaikan aja K1 dikali dengan 1 min 2 3 tambah K2 kali 5 6 min 1 tambah K3 kali 3 2 1 sama dengan 0 carilah berapa nilai K1 nilai K2 nilai K3 ini tidak lain adalah sebuah sistem persamaan lineer homogen silahkan kalian selesaikan sistem persamaan lineer homogen tersebut bisa pakai metode eliminasi Gauss bisa pakai metode eliminasi Gauss Jordan dan sebagainya silahkan metode yang kalian sukai kalau kalian coba maka hasilnya adalah K1 sama dengan 0 K2 sama dengan 0 K3 sama dengan 0 tidak lain daripada solusi trivial karena hasilnya berupa solusi trivial maka dikatakan bahwa V1 V2 V3 adalah himpunan yang bebas linear atau linear independence contoh berikutnya tentukanlah apakah V1 2 min 1 4 V2 3 6 2 dan V3 1 10 min 1 membentuk himpunan yang bebas linear atau tidak bebas linear sama seperti tadi kita harus meriksa apakah kombinasi linear K1 V1 tambah K2 V2 tambah K3 V3 sama dengan 0 itu memiliki solusi trivial atau non-trivial sehingga kita akan diperoleh sistem persamaan linear homogen homogen selesaikanlah sistem persamaan linear homogen tersebut dengan metode eliminasi Gauss atau eliminasi Gauss Jordan terserah kalian maka akan diperoleh solusinya adalah K1 sama dengan T K2 sama dengan min setengah T K3 sama dengan min setengah T juga nah itu adalah solusi non-trivial ya jadi solusinya tidak hanya K1 K2 K3 semuanya 0 tapi bisa banyak nah karena kombinasi linearnya mempunyai solusi non-trivial maka dikatakan V1 V2 V3 adalah himpunan yang tidak bebas lainnya paham ya baik cara lain untuk memeriksa apakah sistem perselman linear homogen 2K1 tambah 3K2 tambah 2K3 sama dengan 0 minus K1 tambah 6K2 tambah 10K3 sama dengan 0 4K1 ditambah 2K2 dikurang K3 sama dengan 0 memiliki solusi trivial atau non-trivial adalah dengan menghitung determinan matrix jadi kita bikin matrix konstantanya matrix A seperti itu 2,3,2 minus 1,6 10 4,2,min 1 hitung determinannya silahkan hitung determinannya bisa pakai OBE bisa pakai apa namanya kofaktor silahkan kalian hitung sendiri maka akan didapat bahwa determinan matrix A itu adalah sama dengan 0 ya baik contoh kalau kita punya vektor I 1,0,0 J 0,1,0 K 0,0,1 adalah faktor-faktor yang bebas linier di R3 hal ini ditunjukkan sebagai berikut K1 kali I ditambah K2 kali J ditambah K3 kali K sama dengan 0 atau K1 kali 1 0,0 ditambah K2 kali 0,1,0 ditambah K3 kali 0,1,0 sama dengan 0 maka diperoleh sisi bersama linier homogen dimana K1 nya 0 K2 nya 0 K3 nya 0 jadi solusinya K1 adalah 0 K2 adalah 0 K3 adalah 0 sehingga itu adalah solusi trivial nah serah umum faktor-faktor satuan standar di Rn ya jadi kalau setiap komponennya itu adalah satu nilainya maka pasti akan membutuhkan hipunan yang bebas linier ya di Rn baik karena 45 menit sudah berlalu 45 menit waktunya sudah habis jadi apa namanya pembahasan tentang ruang faktor umum ini itu akan kita lanjutkan di minggu depan jadi minggu depan materi kita masih ruang faktor umum yang merupakan kelanjutan daripada materi kita hari ini baik demikian materi untuk kuliah kita hari ini kita akan lanjutkan nanti minggu depan terima kasih kalian jaga kesehatan jaga protokol kesehatan sehat selalu ya mudah-mudahan kalian mendapat barokah dari Allah yang Baha Kuasa demikian selamat siang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati